Selamat pagi, selamat pagi. Perkenalkan, nama ku Radis Sitorus. Sejak September 2020, aku mulai mengajar di pedalaman. Dari yang sebelumnya mengajar anak-anak kampung pesisir Papua, kini aku mengajar anak-anak pedalaman Sulawesi. Tepatnya di Dusun Bente, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Rasanya seperti aku sudah bersahabat dengan kondisi pedalaman yang serba terbatas. Air yang tidak mengalir langsung di dalam rumah, memasak menggunakan kayu bakar, mengambil sayur di hutan, dan mengandalkan sinar matahari sebagai sumber listrik. Akan tetapi tetap saja ketemui kendala baru di tempat baru. Perjalanan yang harus ketempuh untuk sampai di Dusun ini penuh rintangan. Jalanan licin, terjal, penuh lumpur, serta pendakian yang cukup tinggi. Ditambah lagi, aku harus beradaptasi dengan cuaca dingin dan sering hujan. Penyakit diare, gatal-gatal hingga luka, dan sakit flu pun ku alami. Selama tiga bulan terakhir aku tinggal di sini. Belum lagi kutemui masih banyak anak-anak muridku yang terkendala dengan bahasa Indonesia. Dari sekolah berdinding tembok, berdinding papan, hingga kini tak berdinding pun sudah pernah menjadi tempatku mengajar. Bagiku, sekolah di Dusun ini bukannya tidak berdinding. Sekolah ini memiliki cindela yang luas. Filosofinya untuk melahirkan anak-anak Dusun Bente yang pemikirannya without the box. Diluar dari hal-hal yang membatasi mereka, sehingga mereka pun bisa melakukan hal-hal besar di tengah keterbatasan hidup mereka. Tak banyak senyuman tergores dari wajah manis anak-anak di sini ketika pertama kali kuminjakan kaki. Namun kini aku melihat senyuman mulai bermekaran. Seolah anak-anak serta seluruh warga menyambut harapan baru yang hadir Dusun ini. Harapan yang akan membawa Dusun Bente pada kesejahteraan hidup di masa depan yang dimulai dengan pendidikan. Halo, selamat pagi dari FLC Dusun Bente. Ada saya Bu Guru Rade dan partner saya Bu Guru Tri. Nah, jadi anak Jetu ini selain pintar di kelas, dia juga bisa membuat bakul yang terbuat dari daun. Jadi dari daun apa nanti yang akan kita ambil aja tuh? Daun naso. Nah, jadi dari daun naso ini biasanya dibuat jadi tas atau jadi tikar. Nah, jarang sekali anak-anak di kampung ini yang bisa membuat itu. Nah, Jetu salah satunya yang bisa menganyam juga. Nah, jadi kita sama-sama akan ambil daun naso dan kemudian kita akan jemur, baru setelah itu dia akan dianyam besok. Daunnya tuh ada duri-duinnya banyak. Jadi karena ada durinya banyak, harus dibersihkannya. Jadi ini dia anak murid saya akan mengajarkan cara membuat bakul kecil. Mereka biasa pakai untuk tempat penyimpanan. Ini dari daun naso. Kemarin daun naso sudah dikeringkan satu hari, sekarang kita akan buat. Ya, jadi ini dia bakul mini yang sudah dibuat sama Jetu. Ya, Jetu. Terima kasih banyak. Jetu ini untuk insur, kan? Ini dia bakul mini ini cuma makan waktu kurang dari sejam. Jadi sangat mudah. Nah, mereka biasanya buat yang besar. Kalau ini biasa untuk tempat taruh apa? Taruh garam? Taruh garam. Taruh bumbu-bumbu baru pergi bawah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Dusun Bente, Donggala, Sulawesi Tengah. Helping people live a better life. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.